wayo badiruman marobi fa'itin orang-orang yang sudah jelas mukalaf tadi ya itu harus segera melaksanakan sholat kodok apabila dia meninggalkan sholat, jadi orang meninggalkan sholat itu ada dua sebab yang pertama tanpa udhur, yang kedua dengan udhur, nah sekarang kita akan membahas orang yang meninggalkan sholat tanpa udhur, memang males atau apa dia nanti diwajibkan untuk segera mengkodoki sholatnya wujuban infanta bila udhurin segera mengkodoki sholatnya secara wajib apabila dia meninggalkan sholat tanpa udhur segera langsung dikodok sampai disini Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya semua waktunya ketika itu wajib digunakan untuk mengkodoki seluruh sholat yang dia tinggalkan secara sengaja kecuali kecuali pada waktu-waktu yang memang tidak bisa tidak harus digunakan untuk yang lain seperti contoh untuk buang hajat seperti contoh untuk makan karena kondisinya kelaparan seperti contoh untuk bekerja menafkahi keluarga selain waktu itu kok misalnya nganggur tidak boleh harus digunakan untuk melaksanakan kodok sholat yang ditinggalkan secara sengaja bahkan dalam kondisi ini dia nanti ketika sholat sunah itu dilarang diharamkan juga tapi meski diharamkan nanti sholat sunahnya sah tapi dia dosa kenapa? karena waktu yang seharusnya dipakai untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan secara sengaja itu dia digunakan dia gunakan untuk sholat sunah dalam konteks ini dia sholat sunahnya sah dapat pahala sekaligus dapat dosa karena tidak segera mengkodok sholatnya yang terakhir kalau misalnya meninggalkan sholat karena udur kalau misalnya dia meninggalkan sholat itu karena udur segera mungkin itu hukumnya sunah jadi misalnya kanawumin lam yata'ad tabihi tidurnya itu jam 12 seperti contoh dia tidur tidak tidak sembrono dalam melakukannya dia tidur jam 12 malam terus kemudian bangun eh udah jam 7 udah jam 7 pagi nah itu dia nanti meninggalkan sholat dalam kondisi undur yang seperti itu nanti tetap disuruh segera mengkodok sholatnya tapi tapi itu cukup disunahkan saja lain halnya kalau tidurnya ngece tidurnya jam 4 pagi udah ngerti jam 4 pagi terus kebiasaannya kalau dibangunin sulit kok tidur oke nanti itu tidak termasuk biudrin itu meninggalkan sholat tanpa undur jam 4 malah turuh tangini angel ninggalnya sholat 12 tangi jam nah nanti yang seperti itu wajib mengkodok sesegera mungkin kemudian dan juga yang terakhir wanisianin katalika demikian juga lupa buh dia ceritanya lali sholat sampai waktu habis ya kalau masalahnya lupa ya nanti itu disebut dengan biudrin jadi ini ya contohnya cuman kanau min wanisianin begitu sampai disini saya kira cukup untuk materinya berikutnya adalah sesi tanya jawab waktu saya kembalikan kepada bu ayu mongga bu ayu selamat menikmati